yang benar happy wedding happy wedding Lesti ngebut nikah sang ayah siap bertemu Bilar belum lama ini pendang Lesti Kejora Tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-21 ulang tahun tersebut dirayakan bersama dengan konsernya yang digelar di Indonesia pada beberapa waktu lalu namun tak ada yang tahu walau tentu kalian pasti curiga kan guys? masa sih Bilar tak memberikan ucapan atau serpes kecil-kecilan pada malam pertepatan Dedek Lesti berulang tahun dan ternyata benar benar seperti yang Mimin sampaikan sebelumnya bahwa Bilar datang menemui Lesti untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-21 keselesaan yang diberikan Bilar ini sukses membuat Dedek Lesti yang awalnya ngambek karena Bilar sebut tak bisa datang awalnya Bilar mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir ke tasakuran yang diselenggarakan oleh keluarga Lesti sehingga Lesti ngambek dan gak mengangkat telpon dari Bilar ternyata keduanya memang merasa cocok dan kemistrinya dapat banget mereka sepertinya bukan sepertinya sih memang sudah ada pembicaraan yang lebih serius untuk menuju jenjang yang lebih serius lagi guys karena tak mungkin Dedek Lesti sampai ngambek kalau tak ada ikatan yang jelas dengan Bilar ya mungkin kah Dedek Lesti ini ingin cepat kawin ya Dedek Lesti sepertinya ngebut ingin kawin berkait hal ini ayahnya sendiri ditanya ya mengenai keinginan Lesti untuk segera melangsungkan akad nikah untuk segera menikah saat ditanya Endang Mulyana ayah Lesti menang momen saat menemani Lesti berjuang hingga sukses seperti sekarang benar-benar gak nyangka terasa saya nganter nganter dia sejak umur 10 tahun kok gak terasa umurnya sudah sekian apalagi pas dia masuk ke DA sibuk dengan kegiatan nyanyinya semakin gak terasa lagi kayaknya kemarin 17 18 sekarang sudah 21 ujar Endang Mulyana Bapak Lesti lebih lanjut ayah Lesti mengatakan kalau ia tak melarang se-anak untuk bergaul dengan siapapun meski begitu sebagaimana orang tua ia tetap memberikan batasan kalau dari awal saya sebenarnya sudah membebaskan mau dia seperti apa tapi saya arahkan untuk tetap rendah hati dan kalau bergaul saya gak melarang dengan siapapun tapi ada batasnya pungkas dia ya dia kalau punya keinginan misalnya pengen bahagiakan orang tua dia itu gak bisa dicegah sama orang lain dihalang-halangi katakanlah perjuangan keras tambahnya saat ditanya rencana anaknya yang ingin nikah muda Endang mengaku Lesti belum menceritakan hal tersebut namun sang ayah mengaku siap saat anaknya ingin mengenalkan seorang laki-laki di rumahnya artinya ketika Lesti mau mengenalkan Bilar untuk berbicara lebih serius membicarakan lebih serius antara dua keluarga ayah Lesti sudah siap namun dia berkilah saya belum dengar sih dia cerita mau nikah muda kalau saya sih bilang ke dedek kalau memang sudah saya ayo mari bawa laki-lakinya siapa ke rumah tapi dia bilang bilang kari dulu sekolah dulu dedek bilang belum puas membahagiakan orang tua tutupnya itulah guys mengenai hubungan Bilar dan Lesti yang sepertinya bukan teman biasa karena terbukti di unggahan video Bilar saat dia memberikan serpes tepatnya di malam tasakurannya di rumah Lesti pada jam-jam 00 jelasnya ke belakang Lesti sendiri ngambek karena Bilar tak ingin bukan tak ingin pura-pura tidak bisa datang ke rumah Lesti ini sepertinya mereka berdua ada sudah merasa ada kecocokan Lesti sendiri merasa semakin sayang begitu pun Bilar semoga saja mereka berdua bisa menuju kejenjang yang lebih serius yakni kejenjang pernikahan itu saja mungkin terkait hal ini jadi jangan lupa kalian komentar like dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye-bye selamat menikmati selamat menikmati